Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, di bulan Ramadan terdapat beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa Hal ini membuat umat muslim saat menjalankan ibadah puasa harus menjauhi larangan-larangan tersebut Agar ibadah puasa yang dilaksanakan menjadi berkah Saat menjalani ibadah puasa tidak selamanya berjalan lancar Terkadang ada godaan dan cobaan yang silih berganti datang dan mendekat Selain menghindari dari makan dan minum secara sengaja Ada larangan lain yang harus ditaati Yaitu tidak berhubungan suami-istri saat ibadah puasa dilaksanakan Karena akan membatalkan puasa Di antara cobaan-cobaan yang berat tersebut Yaitu ketika datangnya nafsu untuk bersetubu dengan suami atau istri yang sangat besar Padahal waktu makhrib masih lama Jika tidak terhindarkan Maka ada tebusan dari kesalahan tersebut yang harus segera dilakukan Hukum berhubungan suami-istri saat bulan ramadhan Hukum berhubungan suami-istri saat bulan ramadhan dibagi menjadi dua Yaitu saat malam hari dan saat siang hari Yang pertama Hukum bersetubu di siang hari di bulan ramadhan Syed Sabik dalam bukunya fikis sunah 2 Menyebutkan bahwa ulama menyepakati beberapa hal yang dapat membatalkan puasa wajib maupun sunah Di antaranya adalah melakukan hubungan suami-istri atau jimak di siang hari dalam kondisi puasa Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah Ia berkata Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW Lalu berkata Celakalah aku wahai Rasulullah Beliau bertanya Apa yang telah membuatmu celaka Lelaki itu menjawab Aku telah bersetubu dengan istriku pada siang hari saat bulan ramadhan Rasulullah SAW bertanya Membukah kamu memerdekakan seorang hamba Lelaki itu menjawab Tidak Rasulullah SAW bertanya lagi Membukah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut Lelaki itu menjawab Tidak Rasulullah SAW bertanya lagi Membukah kamu memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin Lelaki itu menjawab Tidak Kemudian dia duduk Rasulullah SAW kemudian memberikan kepadanya satu keranjang berisi kurma Lalu bersabda Sedekahkanlah ini Lelaki itu berkata Apakah ada orang yang lebih miskin dari kami Tidak ada lagi di kalangan kami di Madinah ini yang lebih memerlukan dari keluarga kami Mendengar ucapan lelaki itu Rasulullah SAW tersenyum hingga kelihatan sebagian gigi gerahamnya Kemudian beliau bersabda Pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri Hadis riwayat jamaah Menyatakan hadis tersebut merupakan dalil yang mengharamkan bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan bagi yang berkuasa Pada hadis di atas Tersirat sanksi yang diberikan Nabi SAW kepada pelaku jima Abu Malik Kamal Ibn Syayyid Salim dalam buku Fikis Sunnah Wanita Berpendapat Rasulullah SAW hanya memerintahkan laki-laki untuk membayar kafarat di hadis tersebut Dan beliau tidak menyinggung istrinya Lebih lanjut Sebagian ulama berkata Jika kafarat dilakukan dengan memerdekakan budak dan memberi makan orang miskin Maka ia menjadi tanggung jawab suami Tetapi Bila kafarat dilakukan dengan berpuasa Maka harus dilakukan oleh si suami dan juga istrinya Sayyid Sabik dalam bukunya Mengungkapkan hukum yang diberikan kepada pelaku jima berdasarkan hadis dan ijma ulama Yakni berupa kewajiban mengkodo puasa Sekaligus diharuskan membayar kafarat Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku Fikih 5 Mashan Menjelaskan terkait membayar kafarat Yaitu dengan memerdekakan budak Apabila tidak mendapatkannya Maka ia mesti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut Dan jika ia tidak mampu juga Maka harus memberi makan 60 orang fakir miskin Yang kedua Hukum berhubungan intim di malam hari di bulan Ramadan Berhubungan intim suami istri pada malam hari di bulan Ramadan Hukumnya mubah atau boleh Sayyid Qud dalam tafsir Di Zilail Quran Yang diterjemahkan As'ad Yasin Mengemukakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 187 Menjadi dalil kebolehan maupun kehalalan Untuk melakukan hubungan suami istri pada waktu antara mahrif hingga subuh di bulan Ramadan Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu Mereka adalah pakaian bagimu Dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui Bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri Tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu Maka sekarang campurilah mereka Dan carilah apa yang telah ditetapkan Dijelaskan pula ayat ini turun karena pada masa permulaan Diwajibkan puasa Ramadan Bercampurnya suami istri masih dilarang Apabila yang orang-orang bersangkutan telah tidur sesudah berbuka puasa Sehingga jika dia bangun tidur Di tengah malam meski belum fajar Tidak diperbolehkan bergaul suami istri Bahkan makan dan minum Dengan ketentuan seperti itu Kaum muslim pada masa Rasulullah SAW Banyak yang tampak keberatan Lantas Allah SWT memberikan kemudahan dan keringanan Dengan mewahyukan surat Al-Baqarah ayat 187 Sehingga melalui ayat di atas Dihalalkan berhubungan intim pada malam hari di bulan Ramadan Antara waktu mahrib hingga menjelang subuh Saat berhubungan intim Niatkan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT Dan meraih makhid yang paling baik dari bersetubuh Ia ini untuk mendapatkan keturunan Maka dari itu Jangan lupa untuk mengucapkan basmala sebelum bersetubuh Hal ini dikarenakan berhubungan intim atau jima Merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT Dalil yang menjadi dasar disunahkannya membaca basmala sebelum jima Adalah firman Allah berikut ini Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu Bagaimana saja kamu kehendaki Dan kerjakanlah untuk dirimu Dan bertakwalah kepada Allah Dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman Quran Surat Al-Baqarah ayat 223 Selain membaca basmala Ada juga doa yang dapat dibaca sebelum berjima Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Seandainya salah seorang kalian ketika akan mendatang istrinya Atau berjima Mengucapkan Dengan nama Allah Ya Allah Jauhkanlah kami dari syaitan Dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan kami dari rizki Seandainya ditakdirkan dari jima itu seorang anak Maka syaitan tidak bisa membahayakan anak itu selamanya Hadis riwayat muhori dan muslim Sahabat beriman Berikut adalah hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh